Shalom selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada siang hari ini Salam sejahtera buat saudara semua Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur karena kasih kemurahanmu, penyertaanmu dari pagi hingga siang hari ini Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami berikan kami hikmat dan pengertian Untuk memahami akan firmanmu ya Tuhan Dan jamah hati kami supaya kami taat, mau rela melakukan segenap perintahmu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke 1 sampai 12 Ibrani 13 ayat 1 sampai 12 Peliharalah kasih persaudaraan Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat Ingatlah akan orang-orang hukuman Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang Karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur Sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu Yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu Perhatikanlah akhir hidup mereka Dan contohlah iman mereka Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin maupun hari ini Dan sampai selama-lamanya Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing Sebab yang baik ialah Bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia Dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah Kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu Kita mempunyai suatu mezbah Dan orang-orang yang melayani kemah Tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya Karena tubuh binatang-binatang Yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus Oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa Dibakar di luar perkemahan Itu juga lah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang Untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri Judul renungan kita hari ini adalah Merasakan hadirat Tuhan Ditulis oleh Nelly Hergendy Sahabat Suara Kasih Ayat renungan hari ini mengingatkan kita Bahwa Tuhan selalu ada bersama kita Bahkan ketika kita tidak merasakan kehadirannya secara langsung Komitmennya kepada kita adalah konstan Dan tidak bergantung pada keadaan kita atau perasaan kita Saudara yang terkasih Bagaimana kita tetap fokus dengan hadirat Tuhan Khususnya pada saat dia terasa jauh Menjaga fokus pada hadirat Tuhan saat dia terasa jauh dapat menjadi tantangan Namun ada beberapa langkah praktis yang dapat membantu kita Pertama Berbicara dengan jujur kepada Tuhan Jangan ragu untuk menyampaikan perasaan Anda kepada Tuhan Ceritakan segala keraguan, kemarahan, ketakutan, kedukaan, kebingungan, dan pertanyaan Anda kepadanya Jadi percayalah bahwa Tuhan mendengar dan mampu menangani semua emosi Anda Kedua, percaya pada janji Tuhan Yakinkan diri Anda tentang janji-janji Tuhan yang tercatat dalam firmannya Tuhan telah berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan kita Memegang janji ini dalam hati kita Dapat menguatkan kita dalam masa-masa sulit Ketiga, mengingat kembali perbuatan Tuhan Renungkan kembali apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup Anda di masa lalu Ingatlah bagaimana Dia telah membantu Anda melewati tantangan sebelumnya Pengingat ini bukan hanya menunjukkan kesetiaannya Tetapi juga memberi kita alasan untuk terus menyembahnya Keempat, refleksi atas pengorbanan Tuhan Yesus Ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib Tuhan Yesus menyerahkan haknya dan menderita agar kita bisa memiliki hidup kekal Ini adalah bukti terbesar kasih dan keberadaannya yang nyata dalam hidup kita Sahabat suara kasih Meskipun mungkin ada saat-saat ketika Tuhan terasa jauh Ingatlah bahwa perasaan kita tidak mengubah realitas keberadaannya Tuhan selalu ada Dan ia sangat dekat dengan kita yang memanggilnya dengan hati yang tulus Marilah kita renungkan Semoga renungan hari ini menguatkan kita Dan memberi kita kekuatan untuk terus fokus pada Tuhan Terlepas dari perasaan atau situasi yang kita alami Karena Tuhan memberkati Dan mendekatkan kita kepadanya lebih dari sebelumnya Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di sorga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin